Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Asya Nolakiko, dari Kimia A2018. Di sini saya akan mempresentasikan perihal laporan praktik kerja lapangan Inteknika saya dilaksanakan pada bulan Juli 2021 secara daring yang berjudul Analisis Tensitas Distilasi dan Warna pada Produk Antara Kilang di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Minyak, dan Gas Bumi. Migas Cepu Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa poin diantaranya yaitu profil dari lembaga, latar belakang penelitian, kemudian rumusan masalah penelitian, metodologi, hasil, dan kesimpulan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu profil lembaga. Kilang PPSDM Migas didirikan pada tahun 1889 oleh The Doge Petroleum Maccapic. Andrian Stoog merupakan pemilik perusahaan ini pada zaman Belanda. Dan kilang PPSDM Migas merupakan kilang tertua ketiga yang ada di Indonesia. Setelah kemerdekaan, kilang PPSDM Migas mengalami beberapa pergantian nama dan kepemilikan. Dan terakhir menjadi kilang PPSDM Migas yang dibawah naungan Kementerian ESDM. Selanjutnya yaitu lokasi dari PPSDM Migas Cepu. Lokasi PPSDM Migas Cepu terletak pada Jalan Sologo No. 1, Kampung Baru, Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Belola, Jawa Tengah. Lokasi tersebut bisa dikatakan strategis dikarenakan berdekatan dengan lapangan minyak dari Pertamina. Selanjutnya yaitu latar belakang penelitian. PPSDM Migas sendiri memiliki beberapa produk antara, diantaranya yaitu Pertasol CA, Pertasol CB, Pertasol CC, Rok Solar, dan ESIDU. Di mana produk antara tersebut merupakan produk yang membutuhkan proses pengujian lebih lanjut karena masih terdapat beberapa parameter uji yang lebih sesuai dan yang belum sesuai dan belum masuk pada spesifikasi yang telah ditentukan, sehingga diperlukan perbaikan mutu lebih lanjut. Pada penelitian ini, saya akan lebih fokus pada produk antara yaitu Pertasol CB. Pertasol CB merupakan pelarut yang dihasilkan dari hidrokarbon nafta yang dibentuk dari komponen parat, sikloparafin atau nafteinik dan aromatik pada unit distilasi asmoperik dengan sparafinik dan kerut yang bersifat asfaltik sebagai dasarnya. Pertasol CB memiliki rentan titik didih yaitu sekitar 95 hingga 92 celsius dan memiliki sifat tidak korosif, stabil, dan memiliki warna bening. Selanjutnya yaitu Pertasol CB memiliki beberapa kegunaan. Di antaranya yaitu sebagai thinner, kemudian sebagai liquid, kemudian sebagai dry cleansing solvent, dan digunakan pada industri tekstil bagian printing. Selanjutnya yaitu spesifikasi dari Pertasol CB. Spesifikasi merupakan suatu batasan minimum dan maksimum dari suatu produk yang dibuat berdasarkan undang-undang dan pertimbangan kepentingan konsumen bahan bakar minyak serta kepentingan industri pengolahan minyak. Tujuan dari spesifikasi ini adalah untuk melindungi keselamatan konsumen serta peralatan inefisensi dalam pemakaian serta mengurangi pencemaran lingkungan. Spesifikasi untuk Pertasol CB sesuai dengan lampiran B perjanjian pengolahan minyak mentah antara PT Pertamina dengan PPSD Amigas yang disetujui pada tanggal 17 Januari 2018 yang ditujukan pada tabel berikut. Apabila Pertasol CB telah sesuai dengan spesifikasi atau standar yang telah ditetapkan, maka Pertasol CB dapat dipasarkan di dalam negeri maupun diekspor ke beberapa negara lainnya. Di mana sebelum dipasarkan, diperlukan pengujian lebih lanjut dengan menggunakan beberapa metode uji. Salah satunya yaitu uji densitas dengan menggunakan metode densiti STM D1298, kemudian uji IPP dan OPP dengan metode distilasi STM D86, dan uji warna dengan metode cybercolor STM D156. HSTM sendiri merupakan American Standard Testing and Material yang merupakan sebuah organisasi dunia yang mengembangkan standarisasi teknik untuk material, produk, sistem, dan gasa, khususnya di bidang minyak dan gas bumi. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat rumusan masalah yang diperoleh. Pertama yaitu bagaimana densitas petasol CB dengan metode densiti STM D1298, kemudian bagaimana inisial boiling point, dan final boiling point petasol CB dengan metode distilasi STM D86, dan terakhir bagaimana warna petasol CB dengan metode cybercolor STM D156. Yang keempat yaitu metodologi. Yang pertama uji densitas dengan menggunakan metode densiti STM D1298. Uji densitas sendiri merupakan metode lapangan yang paling banyak digunakan dalam menentukan kualitas bahan bakar, utamanya untuk mendeteksi adanya kontaminasi di bahan bakar. Nilai densitas diamati pada suhu standar yaitu 15 Celsius. Hasil dari pengujian uji densitas memiliki satuan standar pengukuran dalam kilogram per meter kubik. Untuk prinsip kerja dari densitas sendiri yaitu perbandingan masa sampel tanpa udara pada suhu dan poluma tertentu dengan masa air pada suhu dan poluma yang sama. Sehingga tujuan dari uji densitas ini adalah untuk menentukan masa zat petasol, karena jika masa zat petasol tidak sesuai dengan standar yang telah diterapkan, maka manfaat akan kurang maksimal. Ini yaitu metode uji dari STM D1298. Pertama yaitu petasol CB dipasukkan ke dalam tambung, kemudian dilakukan pemanasan terlebih dahulu pada suhu 10 Celsius di atas perkiraan suhu terendah dari sampel atau dipanaskan sedemikian rupa agar sampel bersifat kuril untuk sampel ledudu yang mudah beku di suhu ruang sehingga hidrometer mudah mengapung dengan bebas. Kemudian urutan pengujian dilakukan terlebih dahulu dengan mencelumkan termometer hingga ditapakan suhu yang konstan. Kemudian suhu sampel dicatat. Selanjutnya, termometer dilukarkan dari sampel, dimasukkan hidrometer sampai melayang bebas pada sampel. Kemudian dicatat densitas sampel pada hidrometer tersebut. Setelah hidrometer berhenti bergerak, dibaca angka yang ditunjukkan pada hidrometer dan termometer. Jika terdapat perbedaan hasil pengukuran suhu sampel lebih dari 0,05 Celsius, maka pengujian diulang. Distilasi merupakan suatu proses pemisahan secara fisik berdasarkan besar dan kecilnya titik diri dari suatu campuran secair. Pada prinsipnya, proses distilasi terdiri dari proses penguapan dan proses pengembunan. Proses penguapan adalah proses pemanasan cairan hingga menjadi uap, sedangkan proses pengembunan adalah proses menjadikan uap tersebut menjadi cair kembali. Selanjutnya yaitu uji distilasi dengan metode distilasi STM. Metode uji distilasi digunakan untuk mengetahui titik didi dari sampel pertasol yang diuji. Sampel pertasol yang diuji harus berada pada rentang titik didi yang sesuai dengan standar yang ditentukan, tidak boleh lebih dari titik maksimum dan tidak boleh kurang dari titik minimum. Selanjutnya, metode uji dari distilasi. Pada metode uji distilasi terdapat beberapa pengamatan diantaranya yaitu initial boiling point yang merupakan pembajaan termometer terkoreksi yang diamati saat terjadi titisan kondensa pertama kali di gelas ukur penampung. Dan kedua yaitu final boiling point atau dikenal dengan FBP merupakan pembajaan maksimum termometer selama pengujian. Biasanya terjadi setelah penguapan semua cairan atau sampel dari dasar labu. Untuk langkah pengujian pertasol CB pertama ditambahkan 100 mili pertasol CB ke dalam labu distilasi. Kemudian diisi kondensor dengan air dingin dan dinyalakan mesin distilasi. Kemudian dilakukan pengamatan dan pencatatan suhu termometer dengan pengamatan IBP dan FBP yang dinyatakan dalam Celsius. Yang terakhir merupakan uji warna dengan metode Cybert Color ISTM D156. Uji Cybert Color dilakukan untuk mengetahui warna atau tingkat kebeningan dari pertasol. Karena jika warna tidak sesuai dengan standar maka ada hal yang kurang tepat pada proses pengelolaan produk tersebut. Cybert Color sendiri digunakan untuk menentukan warna produk minyak bumi. Proses Cybert Color adalah menentukan warna sampel dengan membandingkan warna sampel dengan warna baku sampai diperoleh suatu kecocokan. Metode uji Cybert Color dilakukan dengan dimasukkan pertasol CB ke dalam tabung kemudian dinyalakan lampu pada Cybert Color. Selanjutnya diamati warna sampel dan dibandingkan dengan standar. Diamati angka yang diperoleh pada Cybert Color. Penentuan warna dilakukan dengan menggunakan gelas baku IP. Warna Cybert Color berkisar antara minus 16 hingga plus 30. Di mana minus 16 merupakan warna yang paling gelap dan plus 30 merupakan warna yang paling terang. Untuk sampel yang memiliki warna paling gelap yaitu minus 16, sampel dapat dicampur dengan kerosin yang mempunyai warna Cybert plus 21 dengan perbandingan 15 persen volume sampel dan 85 persen volume kerosin. Yang kelima yaitu hasil dari penelitian ini. Berikut merupakan data hasil pengujian pertasol CB yang dilakukan pada tanggal 10 hingga 14 Juli. Pertama hasil uji densitas. Pengujian densitas dilakukan untuk mengetahui berat jenis dari pertasol CB dari jumlah volume tertentu terhadap air pada temperatur tertentu yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya kontaminasi ringan atau berat yang tertempur dalam pertasol CB. Jika semakin tinggi nilai densitas, maka pertasol CB terkontaminasi ringan. Dan jika semakin rendah densitas, kurang dari nilai minimum, maka pertasol CB terkontaminasi berat. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa data hasil uji densitas pertasol CB memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan densitas pertasol CB yang diperoleh tidak lebih kecil dari nilai minimum spesifikasi pertasol CB, yaitu 765 kg per meter kubik dan tidak lebih besar dari nilai maksimum yaitu 780 kg per meter kubik. Sehingga pertasol CB tidak terkontaminasi oleh fraksi ringan maupun fraksi berat dan dapat diadakan pada konsumen. Penuh urunan dan peningkatan densitas pada pertasol CB dipanggungi oleh adanya campuran pada pertasol CB yang akan memberikan efek negatif terhadap daya maksimum mesin. Selanjutnya yaitu uji distilasi pada IBP. Uji distilasi dapat digunakan untuk mengetahui indikasi terjadinya kontaminasi pertasol CB oleh fraksi yang lebih ringan maupun fraksi yang lebih berat. Apabila pertasol CB memiliki sifat tidak mudah menguap, kemungkinan terkontaminasi fraksi berat. Sebaliknya jika pertasol CB tersebut memiliki sifat mudah menguap yang terlalu tinggi, kemudian kemungkinan pertasol CB tersebut terkontaminasi fraksi ringan. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa hasil uji IBP pertasol CB masih memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan nilai IBP pertasol CB yang diperoleh tidak lebih kecil dari nilai minimum yang diterapkan, yaitu 100 derajat Celcius. Sehingga pertasol CB tidak terkontaminasi oleh fraksi ringan dan dapat diedarkan pada konsumen. Kemudian hasil uji distilasi menggunakan FBP. Nilai FBP dari pertasol CB yang diperoleh lebih besar dari nilai maksimum spesifikasi yang diterapkan, yaitu 200 Celcius. Pertasol CB memiliki sifat tidak mudah menguap dan kemungkinan terkontaminasi oleh fraksi berat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengolahan lebih lanjut terhadap pertasol CB dengan dilakukan penambahan campuran kerosin terhadap pertasol CB, sehingga mencapai spesifikasi yang diinginkan. Kecenderungan peningkatan nilai FBP pada pertasol CB tersebut dipanggung oleh adanya campuran pada pertasol CB. Semakin meningkat nilai FBP pertasol CB, maka campuran pada pertasol CB semakin menurun. Selanjutnya yaitu hasil uji warna. Warna digunakan sebagai petunjuk tentang kesempurnaan proses pengolahan. Warna produk yang mengalami diskolorisasi dapat disebabkan karena adanya kontaminasi yang disebabkan karena suhu pemanasan yang terlampau tinggi atau karena terikutnya bahan yang berwarna gelap ke dalam suatu produk. Dari grafik tersebut, diketahui bahwa data hasil uji warna pertasol CB memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan nilai warna pertasol CB yang diperoleh lebih besar dari nilai spesifikasi minumun yang telah ditetapkan, yaitu plus 18. Nilai warna yang diperoleh hampir menegati nilai plus 30, sehingga warna pertasol yang diperoleh hampir berwarna bening sempurna. Berdasarkan hasil pengujian densitas distilasi dan warna pada produk pertasol CB, dapat disimpulkan bahwa densitas pertasol CB dengan metode densiti ASTM-D1298 diperoleh sudah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, yaitu 765 hingga 780 derajat celcius kilogram per meter kubik, sehingga pertasol CB dapat diadarkan ke konsumen. Selanjutnya, inisial boiling point pertasol CB dengan metode distilasi ASTM-D86 sudah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, karena melebihi spesifikasi nilai minimum 100 celcius. Dan pada final boiling point, pertasol CB dengan metode distilasi ASTM-D86 tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, karena melebihi spesifikasi nilai maksimum yaitu 200 celcius, sehingga diperlukan pengujian lebih laju dengan penambahan kerosin. Dan terakhir, pada uji warna pertasol CB dengan metode menggunakan metode cybercolor ASTM-D156 diperoleh bahwa semua produk dari pertasol CB berwarna bening dan sudah memenuhi warna spesifikasi yang telah ditetapkan, karena melebihi nilai warna minimum yaitu PES 18. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.